Indonesia punya banyak kekayaan wisata alam. Di Kabupaten Tulungagung, kita bisa menikmati pesona dari berbagai macam pantai, termasuk di wilayah desa Pujang Laban. Yup, ngomong-ngomong soal pantai, di episode kali ini, tim pesona wisata Tulungagung bakalan menuju ke Pantai Pacar. Baik, Bumar Risa, bertemu lagi dengan saya dalam acara pesona wisata Tulungagung. Nah, pesona wisata Tulungagung kali ini kita akan menuju ke daerah wisata yang ada di daerah Pujang Laban. Di sana ada beberapa objek wisata, yaitu wisata Gedung Tumpang, wisata Lumbung, Pantai Lumbung, wisata Pantai Pacar, dan wisata Pantai Molakung. Nah, pesona wisata kali ini akan menunjukkan rute menuju ke objek wisata di daerah Pujang Laban. Yuk, terus ikuti kami, pesona wisata Tulungagung. Berangkat dari alun-alun kota Tulungagung, kami memulai perjalanan. Nah, untuk pemirsa di rumah yang belum tahu rute menuju Pantai Pacar, mudah kok. Dari alun-alun Tulungagung menuju perempatan Geragalan. Kemudian, dari perempatan Geragalan, ambil jalur menuju ke jamatan Kalidawir hingga menuju ke jamatan Pujang Laban. Atau bisa juga dengan mengambil perempatan Geragalan. Rute dari kota Tulungagung menuju ngunut atau perempatan Jepun ke timur. Jalan lurus sampai ketemu pasar ngunut, lalu kalian belok kanan. Lurus lagi sampai menemukan pertigaan lampu merah belok kiri sekitar 50 meter ada pertigaan. Dari pertigaan, langsung saja belok kanan dan ikuti jalan sampai menemukan pasar pusar. Setelah melewati pasar pusar, ada pertigaan kalian ambil saja jalan lurus teramat lurus dan perjalanan kalian masih cukup jauh dan berkelok-kelok untuk menuju ke jamatan Pujang Laban. Tapi tenang saja pemirsa, jalannya sudah aspal Korea kok. Tapi tetap hati-hati ya. Sepanjang perjalanan, kita akan menjumpai banyak pepohonan rindang di kanan kiri. Dan kalian harus bisa menemukan atau melewati kantor polsek Pujang Laban, Koramil, dan kantor kejamatan Pujang Laban hingga kalian menemukan papan petunjuk ke Pantai Molang. Nah, lokasi Pantai Pacar berdekatan dengan Pantai Molang dan Pantai Lumbung. Oh iya pemirsa, karena perjalanan menuju Pantai Pacar masih cukup jauh, akhirnya tim pesuna wisata Tulungagung kali ini memutuskan untuk berhenti sejenak dan ngisi perut dulu. Pantai Pacar berdekatan dengan Pantai Pacar berdekatan dengan Pantai Pacar. Masa haram, kita akan jaga Pujang Laban. Setelah perut kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pantai Pacar. Setelah perut kenyang Pantai Pacar berdekatan Pantai Pacar berdekatan Segera berdekatan Segera berdekatan Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this Nah, ini kita sudah memasuki lokasi jalur Menuju ke Pantai Pacar Yang ada di wilayah desa Pucang Laban Mungkin jalannya agak sedikit rusak Masih belum dipenai Tapi sudah bisa dilakukan oleh kendaraan mobil berapa Sedikit berbeda dari jalanan sebelumnya Kali ini medan jalan yang kami tempuh Adalah jalanan tidak terlalu lebar Dan melewati perbukitan Gak perlu khawatir akan rasa lelah Karena pemandangan di sepanjang perjalanan Cukup bisa mengobati rasa lelah tersebut Dan akses jalan hingga sampai ke bibir Pantai Pacar Sudah bisa ditempuh dengan kendaraan Baik roda 2 maupun roda 4 Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Baik Pemeriksa, saat ini kita sudah sampai di objek wisata Pantai Pacar yang pas ditetap sampai saya ini adalah salah satu warna wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan untuk wilayah Tulung Agung maupun sekitarnya tetap di personal wisata Tulung Agung